Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiharsa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi Akan melanjutkan roman klasik karena mentua bagian ke-26 Selamat mendengarkan Surat itu diletakkan oleh Ramli di atas meja Ia memandang kemuka tenang-tenang Lalu tampak olehnya segala kesenangan dan kesukaan yang diresainya Selama bercampur dengan perempuan itu Sedikitpun tak ada kekurangan atau cacat celak suriyati dalam pergaulan hidup Dalam masyarakat rumah tangga Baik terhadap kepadanya Baikpun terhadap kepada ibunya Dengan gelisah Ia pun berkata pula di dalam hatinya Begitu kasih suriyati kepadaku Begitu ia membela daku dan ibuku selama ini Petutkah ku sia-siakan dia Pantaskah aku beristri seorang lagi Apakah maksud orang berbini Bukankah mencari kesenangan dan kebahagiaan Nah sekaliannya itu adalah ku peroleh daripada suriyati Apalagi yang kuhendaki Oh awan nafsu Dan akan sanggupkah dia dipermadukan Dia suriyati Yang sekasih cinta itu kepadaku Akan relakah dia jika lakinya yang disebutnya sudah senyawa dengan dia Ya akan relakah jika nyawanya itu diambil orang lain Oleh perempuan lain Ya Allah Ya junjungan Mengapa aku yang amat cinta sebagai dia pula kepadanya selama ini Maka sampai terperdaya kepada orang lain Oleh karena cintaku telah berkurang Akan tetapi rasa ibak belas kasihan Dapatkah berkurang atau hilang Tidak Sekali-kali tidak Wahey Kalau aku tidak pindah kemari Ketanah Minangkabau Yang dikatakan orang tanah airku ini Nistaya takkan terganggu cinta dan bahagia kami Selama tinggal disini Sungguh pikiranku tiada tetap lagi Marah-marah Tiada keruan Dan suriyati pun sudah pemenung Berkacau pikirannya Ya Allah Sudah syaklah hatinya Akan niat-niat ibuku Akan perbuatanku Tidak Tidak sur Aku takkan menduai engkau Lain daripada cintaku Tidak berubah-rubah kepadamu Aku pun masih ingat Betul akan petaruh bapamu Ketika kita akan berangkat dari Bandung Nah Li Suriyati terserah Ketanganmu semata-mata Sebagai pepatahmu Bagi ku petaruh Tak berturutan Pekirim Tak berhunikan Jangan kau siasakan dia Tidak Tidak sur Air mata bapamu Yang baik hati itu Masih kelihatan meleleh di pipinya Sedang berkata-kata itu Tidak Aku takkan berpaling haluan daripadamu Dengan senyum Ia menoleh ke pintu kamar tidur Dadanya agak lapang rasanya Akan tetapi Seketika itu juga Ia pun bangkit berdiri Dengan ketakutan Lalu berjalan hilir mudik pula Seraya merabak-rabak kepalanya Sehingga rambutnya yang bersibak rapi itu Jadi kusut kasau rupanya Ma'amin Terupak dihadapannya Seakan-akan bersedih hati Bermuram durja Sebab permintaannya tidak diperkenankan Roman suriati Yang selalu memenuhi semangatnya Lama kelamaan Berangsur-angsur hilang pula Dari ruang matanya Berganti dengan paras ibunya Yang memimbing Ramalah Yang juita itu Perempuan randa itu Bergerai rambut Dan berdiri diam-diam Mula-mula ia memandang Kepada Ramli dengan sedih Rawan Tetapi manis Dan menggairahkan hatinya Yang tengah dimabuk kira-kira itu Tiba-tiba Bayangan itu pun memalis Merenggutkan tangannya Dari bimbingan Ma'amin Dan bergerak Hendak lari Ramli melompat Hendak memegang tangannya Seraya berseru Wahai adiku Baru bertemu Hendak pergi pula Mari dengan kakak Hendak 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 Ia tak insap sedikit juga Akan dirinya Tak tahu apa yang diperbuatnya Pintu bergerak Bagai bunyi Dibukakan orang Ramli terkejut Lalu menoleh ke pintu Perhubungan dengan mata yang liar Astaga Siapa yang tampak olehnya Berdiri di situ Bininya yang berbaju kimono Dan bergerai rambut Tak ubahnya Seperti bidadari Yang turun dari kayangan Berseri-seri Kena sinar lampu gas Mulut Ramli Terengangak Mata terbelalak Sebesar-besarnya Ia undur ke belakang Selangkah-selangkah Tertumpuk Pada kursi Lalu duduk Terperanjak Di situ Sejurus Antaranya Ia pun menangkup kemeja Menyembunyikan mukanya Dengan pelukan tangannya Dengan perlahan-lahan Serta mengenitkan mata Karena silau Oleh sinar lampu Yang amat terang itu Sudiyati Melangkah mendekati dia Dengan hati berdebar-debar Dan tangan gemetar Diurut-urutnya lah Kepala suaminya Seraya Katanya Ada apa Li Mengapa Engkau bersusah hati Lah Ramli Tiada Menyahut Li Wahai Li Suryati Membungkuk Sehingga rambutnya Yang panjang itu Menyelimuti Kepala Ramli Sedang pipinya Dilakapkannya Ke pipi Orang muda itu Li Kekasihku Coba katakan Kepadaku Apa yang Menyusahkan hatimu Engkau membawa Kerja pulang Diperiksanya Surat-surat Di atas Meja Tidak rupanya Tetapi Mengapa Engkau berjaga Sampai larut Malam begini Li Mari kita tidur Ramli Tiada Menyahut Juga Perkataan Istrinya Ning Suryati Berdiri Dengan hati Yang berdebar-debar Napasnya Mulai Sesak Bunyi Desir Lampu Kedengaran Dengan nyaring Dalam udara Yang sunyi Senyap Itu Tiba-tiba Ramli Mengangkatkan Kepalanya Dan memandang Kepada Istrinya Tobat Alangkah Elok Perempuan Itu Alangkah Kasihnya Akan Dia Wahai Diksur Katanya Seraya Mengembangkan Kedua belah Tangannya Akan Memeluk Pinggang Perempuan Itu Dan Suryati Pun Merebahkan Dirinya Yang lemah Gemulai Kedalam Pangkuan Suaminya Sambil Memeluk Lehernya Beberapa Lama Kedua Laki Istri Itu Pun Berpeluk Pelukan Dengan Mesra Diselimuti Oleh Rambut Yang Panjang Dalam Pada Itu Sekonyong Konyong Perempuan Itu Ditolak Oleh Ramli Dalam Peluk Suryati Heran Tercengang Berdiri Lurus Lurus Dan Memandang Kepada Suaminya Dengan Tenang Maka Kelihatan Mata Ramli Bersinar Sinar Liar Seperti Mata Orang Gila Dan Mukanya Pucat Kusam Oh Lik Mengapa Kata Perempuan Itu Dengan Terengah Sehingga Dadanya Yang Bulat Penuh Dengan Cepat Mengapa Orang Muda Itu Menahan Hati Sedapat Dapatnya Tetapi Belum Dapat Berkata Kata Kerongkongannya Terasa Terkunci Akhirnya Ia pun Mengeluh Dan Berkata Dengan Perlahan Lahan Duduk Lasur Itu Kursi Perempuan Itu Duduk Di Atas Kursi Yang Ditunjukkan Suaminya Seraya Berkata Dengan Manis Ada Apa Lik Mengapa Perangimu Lain Benar Selama Ini Coba Terangkan Kepadaku Tidak Tidak Apa Apa Sahut Ramli Kepada Istrinya Suryati Mujur Akan Tetapi Kulihat Mokamu Pucat Matamu Liar Sebagai Orang Ketakutan Dan Perbuatan Mokamu Tadi Itu Berlainan Betul Daripada Tabiat Mu Sebenarnya Coba Berkata Terus Terang Ada Apa Tidak Tidak Sur Tidak Apa Apa Sahut Ramli Lagi Wahai Jung Junanku Apa Sebabnya Ning Pula Sementara itu Suryati melihat Ke atas Meja Maka Tanpa Olehnya Surat 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 Tangannya Sendiri Sudah Lama Dan Usang Terkembang Di Atas Meja Itu Dengan Tangan Yang Gemetar Surat Itu Pun Dijembab Serta Katanya Eh Li Mengapa Kau Keluarkan Simpanan Itu Sudah Berubah Hatimu Terhadap Kepadaku Coba Katakan Supaya Senang Pula Hatiku Ini Li Darah Lamri Tersirap Ingatannya Melayang Pula Kepada Masa Dahulu Masa Bersendagurau Dan Bercumbu Cumbuan Sebagai Digerakan Mesin Ia pun Berkata Dengan Manis Dan Lemah Lembut Tidak Sur Hatiku Tidak Berubah Katakan Li Masih Cintakah Engkau Kepadaku Iya Sur Lalu Ia Bangkit Dari Kursinya Akan Memeluk Pinggang Istrinya Sur Kekasihku Buah Hatiku Siapa Juapun Takkan Dapat Menghalangi Cinta Kasih Kita Benar Memang Hari Sudah Larut Tutupkan Jendela Sur Padami Lampu Dan Mari Kita Tidur Dengan Berpeluk Pelukan Laki Istri Itu Pun Pergi Ke Kamar Sebelah Pada Keesokan Harinya Ramli Tiada Dapat Berlaku Seperti Biasa Lagi Riang Ramah Dan Sabar Sebab Sudah Diganggu Oleh Kepimbangan Pula Segala Kerjanya Mandi Berpakaian Dan Berkemas Kemas Dengan Tergesa Gesa Tergopoh Gopoh Saja Setelah Makan Roti Sekerat Kecil Dan Minum Teh Serguk Ia pun Turun Tangga Secepat Cepatnya Nggak Pergi Ke Kantor Pos Walaupun Walaupun Hari Hari Masih Pagi Benar Belum Tiba Ukur Jangkanya Akan Bekerja Lagi Kepada Istrinya Yang Mengantarkan Dia Sampai Kelangkan Sebagai Sedia Kala Kalau Dia Hendak Pergi Ke Kantor Atau Berjalan Kemana Mana Bahkan Menoleh Pun Ia Tiada Kepadanya Jangankan Memberi Salam Melainkan Ia Berjalan Terus Dan Menunduk Sajah Seakan Akan Takut Ia Akan Melihat Air Muka Suryati Yang Membayangkan Gelisah Dan Sedih Hatinya Ketika Itu Mamin Berdiri Di Jendela Muka Setelah Ananya Tiada Kelihatan Lagi Sudah Terlindung Di Klop Jalan Ia Pun Datang Kedekat Menantunya Yang Berdiri Tercengang Memikirkan Kelakuan Suaminya Yang Luar Biasa Itu Mengapa Si Ramli Terburu Buru Benar Rupanya Bagai Ada Sesuatu Yang Tak Menyenangkan Pikirannya Apa Ada Apa Semalam Tanya Seraya Memandang Kepada Perempuan Muda Itu Dengan Tajam Dengan Perlahan-lahan Suryati Berpaling Kepada Orang Tua Itu Keduanya Berpandang Pandangan Sejurus Sama-sama Menampakkan Perubahan Pada Muka Masing-masing Sesungguhnya Semenjak Tinggal Liri Padang Hati Ma'amin Sudah Nyata Berubah Terhadap Lebih-lebih Semenjak Ia Berkarib Dengan Mak Guna Yang Bijak Itu Bercakap-cakap Sudah Jarang Ia Dengan Suryati Sudah Kerap Kali Bermenung Seorang Diri Selama Ini Perubahan Itu Seakan-akan Tidak Dirasai Oleh Suryati Masih Dapat Dihilang Hilangkannya Betul Kadang-kadang Bahkan Kerap Kali Terbit Pertanyaan Di Dalam Kalbunya Apa Sebabnya Maka Terjadi Demikian Tetapi Kalau Ia Sudah Berdekatan Dengan Suaminya Dan Kalau Telah Dirasainya Kasih Sayang Ramli Akan Dia Tiada Berkurang-kurang Ia Pun Lupakan Perubahan Itu Biar Orang Lain Benci Kepadanya Asal Ramli Masih Di Sisinya Masih Membela Dan Mencumbui Dia Dan Kebalikannya Asal Dirinya Perbuatannya Sendagurau Masih Dihargai Oleh Suaminya Dan Ia Dapat Menghibur Hati Ramli Dengan Sepatutnya Akan Tetapi Sekali Itu Bukan Buatan Rusuh Hatinya Semalam Malaman Itu Ia Sudah Rusuh Sudah Gelisah Sangat Tiada Tidur Sepicin Jua Memikirkan Tingkah Laku Suaminya Dan Pagi Itu Sesudah Melihat Ramli Seroman Ketakutan Terdengar Pula Pertanyaan Mentuanya Semacam Itu Yakni Pertanyaan Yang Melukiskan Bahwa Itu Tau Betul Akan Hal Yang Ditanyakannya Darah Suryati Tersirap Benar-benar Sangkanya Tak Dapat Tiada Tingkah Laku Ramli Pada Malam Itu Berhubung Dengan Atau Lebih Baik Dikatakan Karena Perbuatan Ibunya Itu Sambil Mengeluh Ia Pun Menjawab Berlahan Lahan Saya Tidak Tahu Ibu Heran Seorang Istri Tahu Hal Ihwal Suaminya Kata Ma Amin Dengan Tajam Sedangkan Oleh Mataku Yang Telah Kabur Ini Pun Kelihatan Dengan Nyata Bahwa Mukanya Pucat Kusam Matanya Merah Alamat Tiada Tidur Semalam Malaman Engkau Pengapakan Anakku Malam Tadi Suryati Berdiam Diri Tiada Dapat Menjawab Lagi Sebab Pertama Memang Hal Itu Gelap Kepadanya Dan Kedua Sebab Ucapan Mentuanya Itu Berisi Ancaman Yang Tak Patut Dihadapkan Kepadanya Dalam Pada Itu Maamin Bertanya Pula Dengan Keras Seraya Membelalakan Matanya Hei Taubah Engkau Seperti Tunggul Sudah Besu Aganya Dan Patutkah Engkau Menjawab Pertanyaanku Orang Tua Buruk Ini Perkataan Itu Taubah Seperti Bunyi Petir Terdengar Di Telinga Perempuan Muda Itu Sehingga Hilang Semangatnya Tentu Saja Ia Makin Tak Terkunci Rongkongannya Cuma Air Matanya Jatuh Membasahi Pipinya Dengan Demikian Ia pun Masuk Ke Ruang Tengah Terus Ke Kamarnya Lalu Mengempaskan Diri Ke Atas Kasur Akan Melepaskan Sesak Dadanya Sakit Dan Pedih Dan Sedih Hatinya Ia pun Menangis Sedan-sedan Apa Gerangan Sebabnya Maka Mentuanya Yang Amat Kasih Akan Dia Dahulu Berkata Sekasar Itu Bersambung Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh